Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sebuah hadis dikatakan Al-adabu fawqal ilmi Dimana adab, budi bekerti Itu harus diutamakan, didahulukan sebelum ilmu Disini saya akan membuat sebuah analogi Dimana analogi ini nanti Ada keterkaitannya dengan pendidikan makhluk huruf Al-Quran Jika ada orang tua memiliki seorang anak Lalu mereka menjadi anak tersebut Dengan budi bekerti, dengan adab yang baik Dengan bercutur kata yang baik Berperilaku yang baik dari kecil Maka kebiasaan tersebut Akan menjadi sebuah tabiat Atau menjadi sebuah kebiasaan Yang akan terbawa hingga anak nanti Menuju dewasa Alhasil Dengan tabiat yang baik, dengan kebiasaan yang baik Maka Tentu Orang tua akan merasa senang Dan akan tumbuh rasa sayang yang lebih Sehingga Apa yang menjadi kebutuhan anak Tentu orang tua akan memenuhi dengan baik Tentu atau desa rindu Namun sebaliknya Jika orang tua Tidak mendidik anaknya Dari kecil dengan adab Dengan budi bekerti yang baik Sehingga Sampai dewasa Anak tersebut memiliki tabiat yang kurang baik Maka potensi untuk berani Potensi untuk tidak sopan Potensi untuk membuat murga orang tua Itu sangat besar sekali Dan merubah kebiasaan yang buruk Menuju kebiasaan baik Jika sudah terlambat Artinya sudah Sudah kadung dewasa Maka Itu sangat sulit sekali terrealisasi Beda ketika Dididik dari kecil Maka Tabiat itu akan selalu melekat di dalam Pikiran dan hatinya Terus apa keterkaitannya dengan Makhirjul huruf Al-Quran Kalamullah Al-Quran Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W Dalam keadaan Bertajwid Dalam keadaan Bermakhroj Dalam keadaan Memiliki kaidah-kaidah Bacaan yang khusus Karena ini kalamullah Berbeda dengan bahasa Arab Bahasa Arab pada umumnya Bahkan seorang Nabi Muhammad S.A.W Saja Ketika wahyu turun pertama kali Beliau harus belajar kepada gurunya Yaitu Malika Jiblil Dalam membaca talamullah Ini bukti bahwa Al-Quran Itu Tidak seperti bahasa Arab Pada umumnya Dan wahyu yang pertama kali turun Yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Adalah Ikhra' Bacalah Nah dari sini Pentingnya kita mendidik sebuah adab Sebuah budi pekerti yang baik Kepada anak Sejak kecil Karena Jika nanti Anak sudah Memasuki usia remaja Usia dewasa Dia tidak memiliki tabiat yang baik Artinya tidak bisa membaca Kalamullah dengan baik dan benar Maka untuk merubah kebiasaan yang buruk tersebut Ke arah Kebiasaan Ke arah yang lebih baik Itu Sulit Sangat berat Seperti halnya Ketika anak sudah terbiasa Dari kecil Bahasa Bahasa ngoko Bahasa kasat Nanti ketika sudah dewasa Mau merubah Ke ngoko Bahasa halus Kepada orang tua Itu juga sangat sulit Nah Maka rucu huruf juga seperti itu Jadi Butuh Niat yang kuat Butuh Apa namanya Butuh Pengorbanan yang besar Butuh Sebuah Seripayah yang tidak sedikit Kita untuk Dapat Memiliki Kualitas Maka rucu huruf Al-Quran yang benar Nah ini kalau tidak Kita didik dari kecil Sangat sulit Dan jika nanti Ketika anak itu Sudah memiliki Pasoha yang baik Sejak kecil Dan menjadi sebuah Tapiat hingga dia Dewasa Maka kemungkinan besar Karena dia sudah terbiasa Baik berkomunikasi Dengan Allah Terbiasa baik Apa Membaca Al-Quran Dengan Pasoha yang benar Maka Allah pun Juga akan Melimpahkan Rasa sayangnya Kepada dia Semakin besar Dan tentunya Akan dipenuhi Apa yang menjadi Kebutuhannya Sesuai yang dijelaskan Dalam sebuah hadis Jika kita Membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Maka Apapun yang kita Minta Bahkan sebelum kita Ucapkan Sebelum kita Sampaikan Maka Allah sudah Terlebih dahulu Mengabulkan Memenuhi Itu bukti Bahwa Allah Sangat sayang Kepada hambanya Yang membaca Al-Quran Dengan Baik dan benar Inilah pentingnya Adab Sebelum nanti Pada akhirnya Anak Memiliki Pengetahuan yang luas Mendalami ilmu Al-Quran Yang sangat luas Maka terlebih dahulu Memang adab ini Harus didahulukan Karena bagaimanapun Jika adab itu baik Maka ilmu Akan mudah masuk Akan mudah masuk Kepada dalam pikirannya Kepada dalam hatinya Dan jika ilmu sudah Masuk Maka dalam Mengimplementasikan Dalam kita Mengamalkan Tentu lebih mudah Dibandingkan dengan ilmu itu Hanya berhenti di pikiran Tetapi tidak masuk Kedalam hatinya Inilah pentingnya Sebuah Adab Maka disini Intinya saya mengajak Saya mengajak Kepada teman-teman Semuanya Untuk Mari bersama-sama Kita Benahi Kita perbaiki Kualitas Makhon Dujur Al-Quran kita Karena bagaimanapun Tidak ada orang Di dunia ini Yang Yang Pasih Kecuali Hanya bagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sohabat Imam Ibn Mas'ud Sohabat Ali Yang langsung Bermusyafah Langsung mengaji Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu pun Dikatakan Hanya mirip Hanya menyerupai Bacaan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Apalagi kita Yang sama sekali tidak menangi Rasulullah Sama sekali tidak menangi Imam Ibn Mas'ud Sayyidina Ali Bahkan guru-guru sepuh kita Seperti Mbak Kaya Munawrin Mbak Kaya Arwani Yang jaraknya tidak begitu jauh pun Kita tidak menangi Maka tidak ada alasan Bagi kita untuk terus belajar Terus meningkat Bermusyafah Kita baik Dengan fasohah yang baik Maka Ibadah kita pun akan ikut baik Solat kita ikut baik Karena ini termasuk Rukun Qawli Artinya Harus kita penuhi Jika kita sholat Jika tidak benar Maka konsekuasinya adalah Sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Na'udhu billahi minyak Saya kira ini untuk sekitar motivasi saja Sekitar gambaran Agar Ya kita Biar tidak berpuas sendiri Dalam belajar Karena bagaimanapun Minal mahti ilal lahti Kita belajar itu dari Lahir sampai Sebelum kita Dipanggil oleh Allah Kita diwajibkan untuk terus belajar Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan Tidak ada alasan untuk Tidak mengaji Saya mengajak Mari kita bersama-sama mengaji Semoga Apa yang kita lakukan Selalu diridui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya kira cukup sekian Untuk semuanya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton